Dalam soal diketahui akar 64 pangkat setengah ditambah dengan akar 16 pangkat 3 per 2 Kemudian yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan Nah sesuai dengan rumus bilangan pangkat pecahan Jika ada akar A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M Nah ini ya Sekarang kita tulis dulu soalnya Akar 64 pangkat 1 per 2 ditambah dengan akar 16 pangkat 3 per 2 Akan sama dengan akar kuadrat dari 64 pangkat 1 ditambah dengan akar kuadrat dari 16 pangkat 3 Nah akar dari 64 itu sama dengan 8 Berarti tinggal 8 pangkat 1 ditambah dengan akar kuadrat dari 16 sama dengan 4 pangkat 3 Sama dengan 8 pangkat 1 sama dengan 8 Ditambah 4 pangkat 3 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4 Sama dengan 64 Sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 64 sama dengan 72 Jadi jawabannya adalah 72 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton